Saat lebaran, ketupat seolah menjadi makanan wajib yang harus ada di meja makan. Kembali lagi di Fakta Unik, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saat lebaran, ketupat seolah menjadi makanan wajib yang harus ada di meja makan. Terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda, janur, ini bisa dinikmati dengan olahan masakan lainnya. Misalnya ketupat sayur, gulai daging, opor ayam, dan sebagainya. Tidak cuma makanan khas Idul Fitri sebenarnya, ada beberapa fakta unik tentang ketupat yang perlu kamu tahu. Berikut 7 fakta unik tentang ketupat, bukan sekadar makanan khas lebaran. 1. Sunan Kalijaga menjadi pelopor ketupat di Indonesia Secara global, ketupat merupakan hidangan khas Asia Tenggara Maritim. Di Indonesia, Sunan Kalijaga menjadi orang yang pertama kali mengenalkan kepada masyarakat Jawa. Kala itu, dia mengenalkannya dengan cara tradisi bagda. Ada dua macam bagda, yakni lebaran dan kupat. Bagda kupat dimulai sepekan setelah Idul Fitri. Bagda menjadi awal masyarakat Jawa memelajari cara membuat anyaman janur untuk membungkus ketupat. Setelah selesai, mereka akan membagikannya kepada tetangga atau kerabat yang lebih tua. Hal ini menjadi sebuah lambang kebersamaan umat muslim di Indonesia. 2. Simbol Kesucian dan Kesalahan Ada beberapa makna dari ketupat. Salah satunya simbol kesalahan manusia yang telah diperbuat. Hal ini terlihat dari rumitnya anyaman ketupat tersebut. Sedangkan, isi ketupat yang berwarna putih bisa diartikan sebagai lambang kesucian hati. 3. Simbol Kesempurnaan Idul Fitri kerap dianggap sebagai hari kemenangan karena telah berpuasa sebulan penuh. Zaman dulu, mereka membuat dan membagikan ketupat kepada tetangga sekitar sebagai penanda bahwa keislamannya telah sempurna. 4. Dipercaya sebagai media penolak balak Beberapa daerah di Indonesia percaya bahwa ketupat bisa menjadi media penolak balak. Mereka menggantungkannya di daun pintu untuk terhindar dari hal-hal buruk. 5. Ketupat punya banyak nama Masing-masing daerah di Indonesia memiliki penamaan sendiri terhadap ketupat. Suku Jawa dan Sunda menyebutnya dengan kupat. Di Bali lebih dikenal dengan nama tipat. Ada pula ketupeek di Minangkabau dan Atupato di Gorontalo. Kalau di daerahmu, apa namanya? 6. Ketupat menjadi simbol minta maaf Inilah salah satu makna terpenting dibalik kelezatan ketupat. Ketika ketupat telah bercampur dengan lauk dan santan, orang Jawa biasa menyebutnya dengan kupas santen. Kupas santen punya kepanjangan pulau lepat ngunan punten. Artinya, saya salah, mohon maaf. Itulah alasan kenapa ketupat menjadi simbol permintaan maaf. 7. Ketupat bukan hanya simbol lebaran Ketupat bukan hanya dijadikan makanan spesial untuk lebaran saja. Di Bali, masyarakat Hindu juga menggunakannya sebagai sesajen saat hari raya. Masyarakat Ternate juga memilih ketupat sebagai makanan dalam upacara soro, doa dan berkah. Mereka membuat bentuknya menyerupai burung, kerbau, hingga nanas. Masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Wah, ternyata dibalik rasanya yang enak, ketupat sangat sarat makna. Ngomong-ngomong, kamu paling suka dimakan pakai apa nih ketupatnya? Itulah 7 fakta unik tentang ketupat, bukan sekadar makanan khas lebaran. Terima kasih sudah menonton.